Hai teman-teman, selamat datang di channel Artikel Youtube, channel pertama cerita Kenzin. Kali ini, adun aku lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 223, saat Angelika melihat nama yang tertera di mobil mewah. Bertuliskan nama yang sama, dengan cleaning service, yang baru lewat sebelumnya. Seketika itu juga, jantungnya berdetak kencang, berdebar-debar, seperti terkaget dibuatnya. Angelika tak percaya, akan apa yang dilihatnya. Dia berhenti sejenak, sambil memperhatikan, seorang perempuan, yang berdiri sendiri, di halaman depan. Lalu dalam hatinya, Angelika pun bertanya, siapa dia ya? Usianya masih muda, tapi makai mobil seperti itu. Nita yang dilihat Angelika, nampak sedang mengalihkan pandangannya. Ia melihat kanan-kiri, samping depan dan belakang. Rupanya, ia mencari kakaknya, yang kata ayahnya, kerja di sini. Di saat yang demikian, Nita kemudian, dihampiri karyawan, yang tadi menjemputnya, untuk masuk ke dalam, sebelum diantar pulang. Di saat bersamaan, waktu Nita meninggalkan tempatnya, seorang wanita yang lain, yang diketahui namanya, Winda, staf pegawai kantor HRD. Kebetulan lewat jalan itu, ia pun melihat, ada mobil mewah, yang berhenti di halaman. Winda itu pun, tak luput pula tergoda. Langkahnya jadi terhenti, dipandangnya agak lama. Hatinya pun bertanya, milik siapa ini? Kok baru lihat hari ini? Ia pun memperhatikan, dilihat pelan-pelan, sampai kemudian, ditemukan tulisan. Winda pun membacanya, tertera merek yang mewah, dengan tulisan nama, Kenshin Lamborghini Limited Edition. Langsung saja dirinya, teringat seketika, akan seorang pria, yang kemarin punya masalah, dilaporkan atasannya, untuk diperiksa kesalahannya. Setelah mengetahui, hal yang sebenarnya, dirinya pun jadi marah. Karena pekerja itu, dianggap melanggar aturan, ia pun segera memperhentikan, memecat dari pekerjaan. Namun ternyata, tak disangka, kabar yang didapatkan, cleaning service itu, adalah bosnya sendiri. Ia sempat tak percaya, dan kini, ia melihat di depannya, akan kebenaran bukti. Hatinya pun menerka, mobil mewah ini, pasti miliknya, tuan muda, yang menjadi cleaning service. Winda melihatnya, sembari menyimpan rahasia, yang ada di hatinya. Kemudian ia melanjutkan, akan tujuannya, Kenshin, yang sudah berganti pakaian. Segera dirinya keluar, Kenshin itu belum mengetahui, jika mobil miliknya, tiba-tiba, berada di halaman depan. Di saat ia melanjutkan jalannya, handphonenya terdengar berbunyi. Kenshin pun mengangkatnya. Rupanya Iwan mengirim pesan, lalu ia membacanya. Iwan itu mengatakan, sorry bro gue lagi di luar nih. Ceritanya tadi selesai meeting, langsung mau ke tempat depan. Namun tiba-tiba ada orang, staff gudang mendatangi, minta tolong ke gue bro, agar ikut mengirim barang. Membantu mengangkat-angkat, ke perusahaan pemesan. Entar kalau selesai gue telpon lu. Kenshin pun langsung membalasnya. Makanya Wan, aku cari kamu kok gak ketemu. Oke Wan hati-hati kalau gitu, hubungi aku lagi. Kalau sudah di sini. Setelah mengirim pesan itu, Kenshin melanjutkan jalannya. Ia berbelok ke sebelah kiri. Angelika sendiri, saat ini tiba di kantornya. Dengan sejumlah tanya, yang melayang di benaknya. Perasaan ragu-ragu, sedang menggelayut di hatinya. Angelika itu masih memikirkan, mobil di luar milik siapa. Tertulis nama lelaki, tapi yang naik perempuan. Masih muda pula. Kemudian, hatinya membisikkan kata, yang secara tiba-tiba, mengungkapkan. Berbicara sendiri, itu mobil milik cleaning service kali ya. Namun dengan cepat pula, disanggahnya lagi. Ah kagak mungkin, kagak mungkin. Kagak mungkin milik dia. Pekerjaan gitu masa punya mobil. Mobil mewah pula, pasti gak mungkin. Angelika terlihat, menggerakkan kepalanya. Ia menolak bisikannya sendiri, lalu ia pun menyanggahnya. Emangnya nama Kenshin itu, apa cuman dia saja? Kan banyak nama yang sama. Karena hal itu, dirinya jadi tak sadar, jika dilihat orang sekitarnya. Yang seperti bicara sendiri, hingga pegawai yang lain, yang baru masuk ke kantornya. Melihatnya sambil bertanya, Eh Angelika lu kok gue lihat bicara sendiri? Kayak orang gila aja, lu lagi melamunnya. Mendengar itu, Angelika jadi tersadar. Ia kemudian bicara, oh ini lagi menghitung. Tentang profit bulan ini, staff yang masuk itu. Rupanya temannya, yang tadi tak ikut meeting. Kemudian ia bilang dengan pelan. Seperti berbisik, profit apanya Angel? Lu bisa aja jawabnya, kayak bicara sama orang luar saja. Lalu temannya, yang bernama Sasha, bertanya ke Angelika, Eh lu tau gak, di luar itu mobil siapa ya? Barusan aku lewat situ, ada supercar yang mewah. Gila bok, bayangin kalau gue naik mobil itu. Pasti jadi pusat perhatian, milik siapa ya Angel? Angelika pun menjawab, aku juga gak tahu pemiliknya. Tapi tadi aku lihat, perempuan muda yang menaiki. Gue pun belum pernah melihatnya. Siapa cewek itu? Masa usia sekolah, sudah pakai mobil mewah gitu. Pasti itu milik orang tuanya kali, yang seorang kaya raya. Sasha itu pun, lalu bilang, masa orang tuanya namanya Kenshin? Gaul banget gitu. Nama zaman now kali ya, mendengar nama Kenshin disebut. Angelika langsung dek-dekkan lagi. Lalu ia berucap, ya entahlah buat apa mikirin itu. Kemudian Angelika pun bertanya, emangnya lu kesini ada apa sah? Sasha temannya itu pun menjawab, ini Angel, di kantor gue, lagi ada pemeriksaan komputer. Oleh staff tamu itu, pakai ngajarin pula, ke karyawan di situ. Gimana caranya, masukin data yang benar. Duh melihat itu gue sebel. Masa gue dikira kagak bisa. Daripada suntuk di situ, gue alasan ke kamar kecil. Ya langsung mampir ke sini. Angelika lalu bertanya, terus aman gak waktu mereka memeriksa? Sasha pun menjawab, ya amanlah sai. Waktu mereka membuka, datanya udah ganti baru. Top banget si Heru itu. Ahli komputer kita, yang bisa membuat segalanya. Jadi nampak magic, diselah pembicaraan. Angelika dan temannya, lewatlah Kenshin di depan kantor mereka. Kebetulan pula, Sasha, temannya itu, akan balik ke tempat kerjanya. Ketika ia sudah berpamitan, saat di depan pintu keluar, Ia melihat cleaning service, yang lewat jalan itu, Ia pun memanggilnya, Mas-mas sini, saya mau minta tolong. Kenshin mendengarnya, lalu ia pun menghampiri. Setelah Kenshin mendekat, wanita yang memanggil itu, melihat tanda nama, yang ada di bajunya Kenshin. Lalu ia pun bertanya, Loh, nama yang di bed seragam ini, apa nama masnya sendiri ya? Kenshin menjawab, Iya ini nama saya, ada apa yang bak? Sasha itu, ia pun lalu bilang, Sembari bercanda, Ia bicara ke Angelika, Aduh Angel, ternyata yang punya mobil itu, Cleaning service yang kerja di sini. Ahaha, Sasha tertawa, Ia pun bicara, Nama lu kok sama ya mas? Seperti pemilik mobil di depan, Wah kalau ini namanya, Bisa ngerusak pemasaran. Ahaha, Sasha itu tertawa lagi, Kenshin tak mengerti maksudnya, Akan apa yang dikatakan. Lalu Angelika menjawab, Ya betul itu sah, Merusak pasaran aja, Namanya sama, Tapi nasibnya beda, Yang di sana kaya, Yang di sini, Lu lihat sendiri aja, Cuman pekerja suruhan. Lalu Sasha itu bilang ke Kenshin, Ini mas tolong belikan roti dan coklat, Yang bermerek seperti ini, Di minimarket kantin belakang, Kembaliannya diambil aja, Aku tunggu di sini, Cepetannya, Sasha pun, Lalu menengok ke belakang, Ia bicara ke Angelika, Hey Angel lu mau coklat gak, Atau minuman dingin, Mumpung nitip cleaning service ini. Lalu ia menjawab, Oke lah minuman juga boleh. Angelika itu melihat ke arah luar, Ketempat di mana Kenshin berdiri, Lalu hatinya berbisik lagi, Memang sih dia itu, Pantas menjadi suruhan, Gitu kok gua tadi berpikir lain. Angelika menyalahkan dirinya, Yang sempat mengira sebelumnya, Lalu Kenshin, Yang mendapat perintah, Ia pun menyanggupi, Kenshin itu berucap, Baik mbah saya akan belikan. Ia pun kemudian berjalan, Ke kantin yang dimaksud, Lalu Sasha sendiri, Ia pun balik lagi, Ketempat yang semula, Mendekat ke Angelika, Kemudian ia bicara, Waduh Angel, Nama cleaning service itu, Kok bisa sama ya, Dengan yang kita bicarakan. Lalu Angelika pun bilang, Lu cari di Facebook aja, Pasti namamu Sasha, Akan banyak ditemui, Ada banyak yang sama, Sasha pun menjawab, Ia juga sih bener itu. Lalu ia melanjutkan, Oh iya kayak nama kamu Angel, Yang mirip dengan adikmu, Angelina, Gimana kabarnya ya, Kerja di mana sekarang, Dua baru ingat, Angelika dan Angelina, Hampir sama namanya, Sampai ortumu sering salah, Waktu aku ke rumah kamu, Yang dipanggil malah adikmu. Angelika pun lalu menjawab, Kalau itu sih seringsa, Mengenai yang kamu tanyakan, Adikku sekarang kerja, Di perusahaan yang besar pula, Dengar-dengar sih di situ, Ada teman sekolahnya dulu, Yang megang perusahaan, Waduh-waduh enak dong, Adikmu bisa cepat naik, Jenjang karirnya, BTW temannya cewek atau cowok. Angelika menjawab, Temannya cowok, Kalau gak salah namanya Yudis, Pernah ke rumah waktu itu, Bersama teman sekolah lainnya, Lalu Sasa pun bilang, Wah adikmu entar, Sepertinya dapat pengusaha kaya, Angelika pun menjawab, Ya moga-moga aja, Lalu ia pun bicara, Hei Sasa, Entar kalau cleaning service itu kesini, Jangan disuruh masuk ya, Di luar pintu aja, Sasa pun menjawabnya, Ya ialah Angel, Gue ngerti maksudmu, Tak lama kemudian, Kenshin pun datang, Dengan membawa pesanan, Dan seperti yang disebutkan, Kenshin itu segera dibilang, Mas-mas jangan masuk ya, Tunggu di luar pintu aja, Pesanannya taruh meja situ, Biar aku ambil sendiri, Angelika dan Sasha, Bicara dan melihat Kenshin, Dari tempat duduknya, Kenshin pun, Segera meninggalkan tempat itu, Ya kini berjalan, Akan ke halaman depan, Mita sendiri, Adiknya, Yang akan pulang di antar karyawan, Saat di perjalanan keluar, Tiba-tiba dirinya melihat, Seorang wanita, Yang pernah dikenalnya, Lagi berdiri di ruang kantor, Sambil tangannya memegang laptop, Ia terlihat menjelaskan, Tentang masalah pekerjaan, Kestaf karyawan, Yang ada di situ, Mita pun, Berjalan menghampiri, Akan masuk ke kantor, Kemudian, Setelah dirasa dekat, Dipanggillah dari belakang, Mita menyebut nama, Hei kak, Kakak kerja di sini ya, Kauri, Mendengarnya, Segera saja dilihatnya, Lalu, Bagaimana, Kisah selanjutnya, Subscribe channel ini, Untuk episode berikutnya, Terima kasih, Jangan lupa ya guys, Untuk kelanjutan ceritanya, Ada di, Partikel youtube, Jangan lupa subscribe ya guys, Dan tekan notifikasinya, Jangan lupa ya, 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 Jangan lupa ya,